Halo Football Lovers, balik lagi nih di PSG Indonesia. Kali ini kami akan memberikan informasi terbaru spesial untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nah, kali ini kami akan membahas tentang... Lionel Messi hanya butuh satu kemenangan untuk lolos tampil di Piala Dunia 2022 dan kalahkan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi akan segera mengamankan satu tempat di Piala Dunia 2022 Qatar yang akan berlangsung di Qatar usai tim nasional Portugal gagal merebut tiket dari Serbia lantaran kalah 1-2 pada Senin 15 November 2021 di Nihari jika mampu mengenangkan satu laga lagi bersama Argentina. Sementara rival utamanya Cristiano Ronaldo berpeluang tak bisa tampil di Piala Dunia 2022. Tentunya Ronaldo dan Messi akan menjadi dia tarik di Piala Dunia 2022. Namun Ronaldo justru berpeluang tak bisa tampil di pesta sepak bola terbesar di dunia karena membuang peluang terbesar untuk lolos. Peluang terbesar itu adalah dengan menjuarai grup A kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Andai saja Portugal menang atas Serbia, maka Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan sudah pasti lolos. Akan tetapi, pada kenyataannya pasukan Fernando Santos itu kalah 1-2 dan harus menghuni peringkat kedua di grup A kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Tak bisa mendapatkan tiket langsung seperti Serbia itulah yang membuat ada peluang Ronaldo. Bisa saja absen di Piala Dunia 2022. Sejatinya Portugal masih bisa lolos ke Piala Dunia 2022 dengan melewati babak playoff. Namun, memenangkan laga playoff jelas tidaklah mudah dan karena itulah peluang CR7 dan kawan-kawan kian menipis. Kini jalan Portugal untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2022 semakin terjal dan sulit. Berbeda dengan Messi bersama Argentina yang cukup membutuhkan satu kemenangan lagi untuk bisa memastikan lolos ke Piala Dunia 2022. Seperti yang diketahui saat ini, Argentina menempati peringkat kedua di kelas menkualifikasi Piala Dunia 2022, zona Amerika Selatan. Untuk zona conmobile, empat tim yang berada di urutan teratas bisa pasti lolos ke Piala Dunia 2022. Argentina yang memiliki total 28 poin itu kini hanya perlu tambahan 3 poin saja untuk membuat mereka aman di posisi 4 besar. Argentina mesti bersaing dengan timnas Ecuador 20 poin, timnas Chile 16, timnas Colombia 16, dan timnas Uruguay 16 untuk mendapatkan 3 jatah tersisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2022. Dengan masih menyimpan 6 pertandingan lagi, tentu meraih 1 kemenangan saja bukanlah perkara yang sulit untuk Messi di kakak. Argentina mempunyai kans besar menyusul langkah berhasil. Bisa dikatakan Argentina dan Messi telah menaruh satu kakinya di Piala Dunia 2022. Sementara Portugal dan Ronaldo masih harus berjuang keras untuk bisa tampil di kompetisi 4 tahunan tersebut. Oke sekian dulu berita dari kami. Tetap terus dukung channel kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi.